Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat datang di channel BF Di video kali ini Saya akan membuat video ya Request dari salah satu kawan kita Di komentar Bagaimana tahapan Beternak burung labet Untuk pemula Nah nanti kita akan sharing ya Kepada kawan-kawan ya Sebelum masuk ke video Jangan lupa untuk subscribe dan tekan Tombol loncengnya Oke kita langsung ke pembahasan ya Bagaimana cara untuk beternak burung labet Bagi pemula Hal pertama yang harus kita lakukan adalah Kita harus menyediakan Kandang kawan-kawan Nah tujuan kita kan beternak burung labet Otomatis kita harus punya kandang terlebih dahulu Kandang bisa seperti ini Kandang kotak kalau kawan-kawan ingin beternak Sistem soliter ataupun Sistem sangkar kotak Atau bisa juga Kandang-kawan membuat kandang koloni seperti ini Nah ini adalah salah satu contoh Kandang koloni minimalis Ini saya buat ukurannya 2 meter x 2 meter x 1 meter Ini bisa menampung sekitar Bisa sekitar 7 pasang ya 7 pasang Atau bisa 8 pasang lah ya Itu untuk kandang koloni Jadi tujuannya kawan-kawan Beternak burung labet Itu apa Kita harus punya tujuan dulu kan kawan Tujuannya untuk breeding Mutasi atau hanya untuk Sekedar beternak Untuk fun saja ya Untuk hiburan Nah kalau untuk hiburan Kawan-kawan bisa kandang koloni Kalau untuk mutasi Kawan-kawan Paling tidak harus memiliki Sangkar kotak seperti ini Ini contohnya mutasi ya Beberapa mutasi Ini kita Taruh di Satu sangkar kotak Ada split PF Kita cetak mutasi Mutasi PF ya Kemudian Ada split NSLino Kita taruh Di Kotak yang lain Jadi satu kotak itu Kita fungsikan Untuk Ke satu mutasi Jadi tidak Kita campur-campur Kawan-kawan Itu kalau kawan-kawan Ingin beternak Globet Ingin mencetak mutasi ya Atau Kawan-kawan Ingin Memiliki burung-burung Dengan kualitas Yang Bagus Jadi Harus Kita pisah-pisah Seperti ini Agar apa Agar genetik Kanaannya Tidak tercampur Seperti itu ya Kita Ada dua opsi Yaitu Sangkar kotak Dan juga Kandang koloni Kalau kandang koloni Ini Kita fungsikan Hanya untuk fun Saja Kalau menurut saya Karena Kalau untuk produksi Sendiri Kandang koloni Itu kurang Bagus Menurut saya Tetap bagus Di sangkar kotak Kan kawan Hanya Untuk kandang koloni Seperti ini Memang Dari segi perawatannya Tidak terlalu ribet Karena Kita hanya cukup Menyediakan Wadah pakan Besar Kemudian Wadah air besar Sudah Itu sudah cukup Jadi kita tinggal cek Satu minggu sekali Kita ganti Atau kita isi Tetapi Kalau Kandang kotak Kawan-kawan Itu beda dengan Kandang koloni Seperti ini Kawan-kawan Jadi lebih Ribet ya Misalkan ini Kandang kotak Seperti ini Kita harus Ganti Minumnya setiap hari Itu kita ganti Kemudian Wadah pakan Kita harus cek Setiap hari Dan kita isi Kalau habis Karena memang Wadah Pakannya kan sedikit Itu Kalau untuk Sangkar kotak Atau Kawan-kawan Kalau hanya untuk Sekedar Piara 1-2 ekor Bisa menggunakan Sangkar yang agak besar Seperti ini Kawan-kawan Ini Sangkar semi koloni Atau Saya gunakan Untuk Sangkar umbaran Kawan-kawan bisa Membeli Di toko Ternak Ada ya Model kandang Yang besar Seperti ini Kalau ini adalah Sangkar biasa 60x40 Itu saya gabung Jadi Satu Seperti ini Ini dua buah Saya gabung Dari satu Kalau hanya untuk Sekedar Hiburan ya Tetapi Kalau memang Tujuannya Bredding Kawan-kawan harus Mempunyai Banyak Sangkar Seperti ini Oke Itu tadi Untuk perlengkapan Sudah Sekarang Kita akan Masuk Ke Burungnya Nah Kalau untuk Burungnya Kawan-kawan harus Tahu Dan sedikit Paham Tentang mutasi Jangan asal Beli burung Nanti Jadinya Anakannya Pasti tidak Baik Seperti Contohnya Ini Ini Saya ternak Mutasi Eneselino Saya beli Split Ino Kali Split Ino Nanti Jadinya Anakannya Adalah Jackpotnya Lutino Manta Merah Atau Biola Lutino Manta Merah Seperti ini Contohnya Ini adalah Split PF Split PF Itu Gunanya Untuk Mencetak Mutasi PF Saya ada Biola PB Ini Split PF Nanti Jackpotnya Adalah Biola PF Kemudian Seperti Ini Ini Hasil Anakan Saya Sendiri Saya Simpan Untuk Anakan Split PF Saya Jadikan Apa Ya Materi Di Kandang Saya Nah Kalau Untuk Kandang Kuluni Saya Sarankan Kawan-kawan Ambil Satu Mutasi Saja Agar Tidak Rancuh Dan Tidak Tercampur Mutasinya Seperti Contohnya Punya Saya Ini Ini Semuanya Mutasi Biola Untuk Mutasi Biola Ini Yang Bervisual Biola Green Ini Adalah Biola Dan Yang Non Visual Biola Itu Adalah Yang Jantan Ada Split Biola Jantan Seperti Itu Jadi Nanti Hasil Anakannya Akan Jelas Kawan-kawan Mungkin Itu Saja Sekedar Sedikit Sharing Dari Saya Mudah-mudahan Bisa Membantu Dan Kita Ketemu Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Sudah Menonton Video Video Dari Channel BF Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Comment Dan Juga Share